Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman Kembali channel youtube Taufik Adiat Di video kali ini Kita masih di klinik finansial Dan sekarang sudah bagian ke 7 Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti klinik finansial Part 1 hingga part ke 6 Semoga semua video-video ini Bermanfaat bagi teman-teman Dalam mengatur keuangannya Juga dalam belajar Dan juga membuka wawasan teman-teman Mengenai bagaimana mengatur keuangan Serta paham mengenai finansial Nah di video kali ini Kita akan lebih membahas lagi secara detail Apa itu tabungan dan perbedaannya dengan investasi Mungkin di part 1 sampai ke 5 Teman-teman juga sudah berulang kali Mendengar saya menjelaskan mengenai tabungan Dan juga di part ke 6 kemarin Kita sudah membahas mengenai investasi Tapi mungkin beberapa teman-teman juga masih Bingung apa bedanya Karena rasanya sih sama saja Antara tabungan dan investasi Karena kita sama-sama menyimpan uang Nah kita akan jelaskan lebih mendetailnya lagi Bahwa untuk tabungan dan investasi itu Sangat berbeda jauh Dari perbedaannya ini teman-teman bisa melihat Yang pertama itu dari fungsi Dari tabungan dan juga fungsi dari investasi itu Nah pertama kita lihat dari tabungan itu Fungsinya adalah sebagai simpanan uang Untuk belanja sehari-hari Untuk kehidupan sehari-hari Ataupun untuk keperluan yang sifatnya mendadak Yang diperlukan dalam jangka waktu yang pendek Nah sedangkan untuk investasi itu Fungsinya adalah untuk menyimpan uang Secara jangka panjang Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan Keuntungan besar di masa depannya Atau di saatnya nanti Dari tujuan kita untuk investasi tadi Kemudian yang kedua untuk resiko Apa sih resikonya antara tabungan dan investasi Untuk tabungan itu mempunyai risiko yang lebih rendah Dibanding dengan investasi Akan tetapi untuk resiko tersebut Juga nanti ada kelebihannya Dimana ketika investasi tersebut semakin tinggi Maka juga pendapatannya juga akan semakin tinggi Jadi ada istilahnya high risk dan high return Kalau misalnya low risk maka dia akan low return Nah kemudian dari tabungan itu Selain resikonya rendah Itu alasannya karena dijamin oleh LPS Atau lembaga penjamin simpanan Sudah saya jelaskan beberapa kali Bahwa LPS tersebut bisa menjamin simpanan kita Atau tabungan kita di bank Itu di bawah dari 2 miliar Nah sedangkan dari investasi Itu resikonya memang lebih tinggi Untuk kehilangan uang tersebut Karena mungkin saja ada investasi yang Tidak sesuai atau investasi bodong Nah makanya perlu ada pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Dalam pengelolaan sebuah investasi Kemudian untuk bentuknya Kalau bentuk tabungan itu ya secara konservatif Itu tabungan-tabungan biasa Seperti yang kita biasa tabung di bank sehari-hari Ataupun juga ada tabungan yang lain Yang sifatnya tabungan berjangka Atau tabungan rencana Yang kita store setiap bulan Tapi mungkin pengambilannya baru bisa Setelah jangka waktu tertentu Yang sudah kita janjikan Atau juga yang terbaru Seperti tabungan emas Nah untuk yang investasi Bentuknya itu seperti apa Ada yang real Yang bisa kita lihat Yang bisa kita pegang Seperti misalnya emas Kemudian ada tanah Dan juga ada properti Seperti rumah Apartemen Kos Ataupun kontrakan Dan yang lain sebagainya Serta ada yang sifatnya finansial Atau secara keuangan Secara kertas Seperti itu Contohnya seperti obligasi Deposito Saham Reksadana P2P lending Crowdfunding Dan yang lain sebagainya Nanti kita akan jelaskan Lebih spesifik Masing-masing Dari setiap instrumen investasi ini Mungkin yang teman-teman Baru dengar sekarang Seperti P2P lending ini adalah Sebuah investasi Yang dimana kita Memberikan Beberapa uang Seperti itu Memberikan uang Kepada pengelola Untuk dilakukan Peminjaman duit tersebut Kita akan jelaskan Lebih lengkapnya lagi Nanti Perjenis Dari setiap Instrumen investasi Kemudian untuk Kemudahan aksesnya Dimana Kalau misalnya Tabungan itu Lebih praktis Karena Kita bisa melakukan Pengambilan uang Atau pengambilan dana tadi Melalui ATM Ataupun langsung Tarik tunai ke bank Sedangkan Untuk yang Investasi Sebenarnya juga Ada beberapa Yang praktis Dan ada yang Tidak bisa Langsung Dicairkan Seperti misalnya Yang sekarang Seperti emas Dan juga Untuk reksadana Saham P2P lending Dan crowdfunding Itu sudah Online Jadi lebih praktis Untuk Akses dari Kepemilikan Investasi Kita tadi Kemudian Yang agak Susah Itu seperti Tanah Dan juga Property Apabila kita Memiliki tempat Yang berbeda Maka kita harus Pergi dulu Ke tempat Daerah Atau daerah Dari tanah kita Atau dari Property kita Untuk bisa Mengecek langsung Kemudian Kelebihannya Apa Dari tabungan itu Yang pertama adalah Dari kemudahan Aksesnya Tentu saja Karena lebih praktis Uang tersebut Bisa langsung Kita dapatkan Melalui ATM Atau kita Menarik Melalui bank Sedangkan Untuk investasi Kelebihannya Adalah mempunyai Imbal hasil Atau bagi hasil Yang lebih tinggi Dibanding dengan Tabungan Dimana Kalau misalnya Tabungan Itu menjadi Kekurangannya Bahwa Tabungan tersebut Tidak tumbuh Secara signifikan Jadi uang kita Ya Segitu-segitu saja Dalam Beberapa tahun Malah cenderung Bisa berkurang Misalnya saja Ketika Tahun ini Simpanan kita Di bank tersebut Adalah 1 juta Nah bisa saja Di tahun ke depannya Tidak 1 juta lagi Malah bisa berkurang Dikurangi dari apa Yang pertama Tentunya dari pajak Tabungan Kemudian juga dari Biaya tabungan Biasanya ada Biaya penyimpanan Seperti misalnya Bank mandiri Atau bank BC Atau bank-bank lain Biasanya ada Tarikan per bulan Sekitar 15-20 ribu Dan juga ada Biaya kartu ATM Yang dibebankan Kepada kita Dan juga Biaya tambahan lain Seperti misalnya Internet banking Atau SMS banking Kemudian juga Kekurangan dari Tabungan antara lain Bagi hasilnya kecil Yang biasanya Lebih rendah Dari inflasi Teman-teman Bisa lihat Di video ke-6 Mengenai Perbandingan Inflasi tadi Dimana misalnya Bagi hasilnya itu Atau bunganya Di bank tersebut Hanya 1% Sedangkan Untuk inflasi itu Lebih dari 5% Maka uang kita Bisa cenderung Berkurang juga Dari nilainya Nah sedangkan Investasi tadi Kelebihannya adalah Imbal hasil yang Lebih tinggi Yang bisa saja Secara Pendapatan Pertahun itu Bagi hasilnya Bisa lebih dari 5% Atau di atas Inflasi Kemudian Ada juga Kekurangan dari Harta tersebut Dimana yang pertama Kita harus belajar Dan paham Dari Instrumen investasi Yang kita ambil Karena apabila Kita tidak paham Tidak mengerti Tidak belajar Terlebih dahulu Resikonya adalah Bisa terjadi Kerugian Terhadap Investasi Atau dana Yang kita miliki Tadi Bisa hilang Secara Sebagian Atau Hilang secara Keseluruhan Nah kemudian Yang selanjutnya Untuk pajak Kalau misalnya Tabungan Itu mempunyai Pajak Sekitar 20% Dari Bunga Jadi ada Perhitungannya Yang teman-teman Bisa lihat Mungkin perbulannya Ada yang dinamakan Pajak Yang ditulis Di buku tabungan Nanti bisa dicek Dan juga Untuk investasi Itu bervariasi Ada yang mempunyai Pajak Tahunan Seperti misalnya PBB Untuk yang mempunyai Investasi yang berupa Tanah Atau misalnya Rumah Dan ada juga Yang tidak memiliki Pajak Contohnya saja Seperti saham Reksadana Emas Kemudian juga Peer-to-peer lending Atau misalnya Co-funding Itu tidak memiliki Pajak Yang harus dipotong Dari Dana yang kita miliki Tadi Kemudian untuk Pencairan dananya Tabungan itu Mempunyai Kelebihan Dibanding investasi Dimana pencairan dananya Cepat Atau instant Jadi saat kita perlu Saat itu juga bisa keluar Kecuali misalnya Tabungan berjangka Nah kemudian Kalau investasi Apakah bisa cepat Bisa cepat juga Kalau Tergantung dari Jenis instrument Investasinya Misalnya saja Tabungan berjangka Emas itu bisa kita Uangkan saat itu juga Dengan cara menjual Di Toko emas Atau di Misalnya pegadaian Atau di Antam Dan misalnya Reksadana Pasar uang Juga bisa kita langsung Cairkan dalam satu hari Ataupun Kurang dari 24 jam Tapi ada juga Yang sifatnya lambat Seperti misalnya Tanah Kemudian juga Deposito Obligasi Yang memang harus Menunggu Jangka waktu tertentu Sedangkan tanah Atau misalnya rumah Itu juga harus Menunggu sampai Ada penjual Yang cocok harganya Dengan kita Nah kemudian Untuk Jangka waktu Penyimpanan Kalau tabungan Tidak ada Jangka waktu Yang harus dipenuhi Jadi Sampai kapan Kita mau menyimpan Atau Saat itu juga Kita mau menarik Itu terserah kita Kecuali Ya tabungan berjangka tadi Sedangkan untuk Instrumen Untuk Investasi Itu tergantung Dari instrumen Investasi Yang kita ambil Seperti misalnya Deposito itu Penyimpanannya harus Tenornya 3, 6, 9 12 bulan Atau sampai 2 tahun Atau itu Misalnya untuk Reksadana saham Yang biasanya Kita pilih Waktunya Lebih dari 5 tahun Dari Jangka investasinya Tadi Tergantung dari Jangka waktu Penyimpanan Yang kita pilih Apakah kita perlu Dana tersebut Untuk Jangka waktu Pendek Menengah Ataupun Jangka waktu Yang panjang Nanti menyesuaikan Lagi dari Instrumen Investasinya Contohnya saja Misalnya Untuk yang Jangka pendek Kita bisa menyimpan Uang kita Uang kita tadi Misalnya saja Di Reksadana Pasar uang Kemudian Untuk jangka Menengah Seperti Di Reksadana Obligasi Atau misalnya Di Deposito Atau juga Kemudian Di Emas Dan Misalnya Untuk jangka Panjang Bisa kita Taruh Di Reksadana Saham Atau Langsung Sekalian Di Saham Tersebut Atau Juga Bisa Melalui Tanah Dan Juga Rumah Kemudian Untuk Minimal Transaksi Untuk minimal Transaksi Misalnya Untuk Tabungan Itu minimal Pembukaan Yang paling Murah Untuk Pilihan Tabunganku Itu Sekitar Rp20.000 Jadi Harus Ada saldo Minimal Rp20.000 Yang kita Setorkan Di Awal Sedangkan Untuk Investasi Bisa Juga Mulai Dari Rp500 Contohnya Saja Seperti Emas Atau Investasi Emas Yang Disediakan Oleh Bukalapak Atau Beberapa Bukalapak Tokopedia Tamasi Atau Yang Lain Yang Ada Juga Dengan Simpanan Emas Itu Bisa Minimal Transaksinya Dimulai Dari Rp500 Kemudian Untuk Keuntungan Atau Bagi Hasilnya Tadi Kita Sudah Bahas Di Awal Bahwa Kalau Misalnya Untuk Tabungan Itu Relatif Rendah Dibanding Dengan Investasi Dimana Untuk Tabungan Biasanya Bagi Hasilnya Bisa Antara 0 Dengan Setau Saya Yang Paling Tinggi Mungkin Sekitar 3 Sampai 4 Persen Atau Yang Sebanding Dengan Nilai Inflasi Tadi Tidak Ada Yang Di Atasnya Kecuali Untuk Deposito Ataupun Juga Misalnya Untuk Yang Simpanan Berjangka Nah Kalau Misalnya Dari Investasi Itu Keuntungannya Biasanya Lebih Besar Bisa Mulai Dari 5 Persen Sesuai Standar Inflasi Ataupun Bahkan Lebih Contohnya Saja Seperti Emas Yang Dalam Beberapa Bulan Terakhir Itu Bisa Naik Nilai Investasinya Menjadi Lebih Dari 20% Itu Tergantung Lagi Dari Instrumen Investasi Dan Jenis Investasi Yang Kita Ambil Nah Semoga Ini Bisa Membuka Pemikiran Dari Teman Teman Mengenai Apa Itu Perbedaan Antara Tabungan Dan Investasi Dan Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Jenis Atau Instrumen Dari Investasi Dan Kita Akan Mulai Pertama Dari Emas Jadi Teman Teman Jangan Lupa Untuk Subscribe Dari Channel Ini Agar Teman Teman Juga Tidak Ketinggalan Dari Pembahasan Pembahasan Kita Mengenai Bagaimana Cara Mengatur Keuangan Serta Memilih Investasi Yang Tepat Terutama Bagi Teman Teman Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kesehatan Dengan Waktu Yang Mungkin Tidak Terlalu Banyak Untuk Bisa Belajar Secara Lebih Mendalam Mungkin Dari Video Video Ini Bisa Membantu Agar Teman Teman Bisa Mempunyai Wawasan Yang Lebih Mengenai Finansial